Untuk menyalakan kamera, jika nanti kameranya tidak dinyalakan, maka Ustadzah anggap kalian tidak hadir dan juga nilai akan Ustadzah off-kan untuk hari ini. Oke, Ustadzah mulai. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, alhamdulillahirub alamin, anak-anak sudah berdoa. Nah, pastinya Ustadzah tidak pernah melupakan untuk bertanya kepada kalian tentang kabar kalian, tentang pembiasaan ibadah kalian dan juga pembiasaan karakter kalian. Coba, ini Ustadzah tanya jawabannya harus semangat pakai gerakan seperti biasanya. Oke, siap ya Ustaz tanya Satu, dua, tiga Anak-anak semuanya 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 Yes, yes, yes Sukses Oke, sepertinya ini tadi ada yang ketinggalan Untuk menjawabnya Ustaz ulangi Satu kali lagi Harus dijawab yang kompak pakai gerakan Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Alhamdulillah Yes, yes, yes Sukses Oke, siap Oke, siap Alhamdulillah alamin Anak-anak menjawabnya dengan penuh semangat Nah, tadi beberapa anak Sudah Ustaz tanya Dan mereka sudah sholat duha Coba sekarang Ustaz tanya lagi Siapa yang hari ini sudah sholat duha Silahkan klik gambar tangan Atau reshennya Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Ini sebagian anak-anak sudah sholat duha Dan yang belum sholat duha Pasti Ustaz ingatkan Tidak usah khawatir Nanti kalau belum memasuki Waktu duhur Kalian bisa sholat duha dulu Oke, siap ya Untuk membiasakan sholat duha setiap hari Oke, siap Terima kasih Nah, kalau kemarin Ustaz tanya Siapa yang sudah menyiapkan seragamnya sendiri Sekarang Ustaz tanya Siapa yang hari ini sudah menyiapkan Alat tulis dan juga perlengkapan belajarnya Secara mandiri atau sendiri Siapa ini ya Oke, Alhamdulillah Nah, berarti Anak-anak sebagian besar disini sudah menyiapkan perlengkapan belajarnya secara mandiri Oke, good job Ustaz sangat suka dengan kemandirian kalian dan juga tanggung jawab kalian Ustaz berpesan kepada kalian untuk selalu mempertahankan Kalau yang belum menyiapkan apa-apa sendiri Kalian juga bisa meningkatkan Sikap kemandirian kalian seperti itu Oke Nah, hari ini di jam pertama kita akan belajar apa anak-anak? Matematika Matematika Materinya Materinya tentang apa matematikanya? Pecahan campuran Oke, tentang pecahan campuran Nah, pastinya materi-materi yang ada di kelas 6 ini adalah materi-materi yang dulunya itu sudah pernah diajarkan Di kelas 4 maupun di kelas 5 Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang pecahan biasa Mulai dari tentang penjumlahan dan juga pengurangan pada pecahan biasa Kemudian juga perkalian dan juga pembagian pecahan biasa Maka hari ini kita akan belajar tentang pecahan campuran Sekarang ustadah tanya Kalau misalkan kemarin kita sudah belajar tentang pecahan biasa Kalau kalian bertemu dengan soal penjumlahan dan juga pengurangan Penyebutnya berbeda Berarti diapakan dulu untuk mencari hasilnya? Disamakan Disamakan apanya? Iya, disamakan Oke, betul sekali Jadi harus disamakan penyebutnya Nah, sekarang coba ustadah tanya lagi Kalau kalian bertemu dengan soal membagian Untuk mendapatkan hasilnya Kalian harus seperti apa dulu? Prosesnya, menghitungnya Membagian Membagian Nah, betul sekali Iya, betul sekali Jadi kalau ada soal pembagian Kalian mengubah tanda bagi itu menjadi tanda kali Dan juga angka yang dibagi yang dibalik Jadi angka yang dibagi yang dibalik Kalau yang pembagiannya itu tetap Seperti itu Nah, sekarang ustadah tanya lagi Kalau untuk menyamakan penyebut itu Kita menghitungnya bisa menggunakan apa? Kalau misalkan kita belum terlalu hafal tentang perkalian Kita bisa menghitungnya dengan cara apa? Mencari apa? Menyamakan penyebut KPK apa SPB? Sik, bentar KPK apa SPB? Yang yakin jawabnya enggak boleh ragu-ragu KPK Apa? KPK Iya Bisa Nah, kemarin itu pas ustadah sudah melihat sekilas jawaban dari anak-anak itu Ternyata anak-anak juga ada cara lain Di dalam perkalian dan juga pembagian itu Ada anak-anak yang menjawab itu langsung dicoret-coret Dibagi pembilang, dibagi penyebut seperti itu Itu juga betul Nah, kalau misalkan dikalikan langsung Kemudian nanti baru diakhir Dicari penyederhanaan pecahannya Itu juga betul Pokoknya cara di dalam matematika itu banyak sekali anak-anak Tetapi jawabannya itu hanya satu Intinya boleh memakai cara lain Asalkan jawabannya itu tetap sama Atau satu itu saja Begitu Siap ya? Siap Oke Nah, berarti ini sudah bisa ustadah lanjutkan untuk kita mempelajari pecahan campuran Kalau sudah bisa ustadah lanjutkan, ustadah akan tampilkan powerpointnya Oke, ustadah akan tampilkan powerpointnya Disimak baik-baik nanti ada quiz Pokoknya yang aktif-aktif menjawab Kemudian aktif di dalam pembelajaran itu pasti ada nilai plusnya Jadi jangan malu Kemudian kalian harus aktif pokoknya Jadi nanti akan ada nilai plusnya Oke Ini kita akan belajar tentang pecahan campuran Nah, karena disini nanti kita akan belajar dalam pecahan campuran itu mulai dari penjumlahan Kemudian pengurangan, perkalian, dan juga pembagian Nah, sebelum itu ustadah akan mengajak kalian belajar bersama Bagaimana kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Nah, coba disimak baik-baik ini Bentar Disimak baik-baik Nah, disini ustadah itu akan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa Nah, pasti anak-anak ini sudah bisa untuk menjawab ini Tetapi ini ustadah jelaskan kembali agar anak-anak bisa mengingat-ingat kembali Nah, disini ustadah punya pecahan campuran Yaitu 2, 3, per 5 Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa Kita lihat penyebutnya Penyebutnya disini ada angka berapa? Penyebutnya disini ada angka berapa? Ada 5 Nah, ada 5 Kemudian angka bulatnya itu ada angka berapa? Angka bulat yang bukan pecahan ada angka berapa? 2 Nah, caranya yaitu kita kalikan dulu Dari penyebut ini kita kalikan sama bilangan bulatnya Berarti 5 dikali berapa? 2 Ya, 5 dikali 2 5 dikali 2 berapa? 10 10 Betul sekali, kita dapat jawaban 10 Kita simpan dulu Nah, 10 itu Kemudian pembilangnya ada angka berapa itu? 3 Nah, setelah tadi kita sudah mengkalikan Antara penyebut dengan bilangan bulat tersebut Itu kan dapat 10 Kemudian hasilnya itu kita jumlahkan Atau kita tambahkan ke pembilangnya Berarti berapa ditambah berapa? 10 ditambah 3 10 ditambah 3 Iya, berarti 10 ditambah 3 10 ditambah 3 hasilnya adalah 3 13 Nah, 13 kita masukkan ke pembilang Berarti 13 ini di pembilang ini Sedangkan penyebutnya tetap Penyebutnya itu 5 Berarti pecahan campuran dari 2 3 per 5 Dijadikan kepecahan biasa Yaitu menjadi berapa? 13 per 5 Iya, menjadi 13 per 5 Betul sekali Nah, coba sekarang Ustazah tanya Sampai sini dari penjelasan Ustazah Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan Ustazah ganti yang bertanya ke kalian Ustazah akan kasih kuwis 2 Silahkan disimak baik-baik kuwis dari Ustazah Ditulis Oke Sudah siap? Nah, oke Oke ya Yang pertama, kuwis yang pertama Yaitu 5 4 per 3 Kuwis yang pertama Yaitu 5 4 per 3 Kemudian langsung Ustazah lanjutkan ke kuwis yang kedua dulu Nanti silahkan dijawab setelah kuwis 2 Kuwis yang kedua yaitu 2 2 per 7 Jadi angka bulatnya adalah 2 Kemudian pecahannya adalah 2 per 7 Yang pecahan biasa Ustazah Dijadikan pecahan biasa Jadi itu tadi pecahan campuran Silahkan dijadikan pecahan biasa Ustazah ulangi Kuwis yang pertama 5 angka bulatnya Pecahannya yaitu 4 per 3 Tidak usah disederhanakan Langsung dijadikan pecahan saja dulu Kemudian kuwis yang kedua yaitu 2 Kemudian pecahannya adalah 2 per 7 Silahkan pecahan campuran tersebut dijadikan pecahan biasa Tidak usah disederhanakan dulu Hasil awalnya saja Coba ini sambil kalian mengerjakan Ustazah mau tanya Ini kemarin Ustazah sudah bertanya Akun Play Music ini akunnya siapa? Mas Jujo itu Ini Mas Jujo Berarti Mas Jujo ini salah masuk kelas gitu tak? Dari kemarin lah Ustazah Nah iya ini dari kemarin Mas Jujo Nah makanya itu Gimana ini? Ayo nanti kalau sudah dikerjakan Sebentar jangan bilang jawabannya berapa dulu Nanti biar teman-temannya juga menghitung Nah itu silahkan dihitung dulu Nanti kalau sudah silahkan Kalian klik gambar tangan Tidak usah tergesa-gesa yang belum Ustazah soalnya apa Ustaz? Soalnya Ustazah ulangi Kuis yang pertama yaitu 5 4 per 3 Sudah? 5 4 per 3 Ustaz pertama jawabannya 19 per 3 Kuis kedua jawabannya 16 per 7 Kemudian kuis yang kedua Mas Sayan sebentar ya Kuis yang kedua yaitu 2 2 per 7 Silahkan jadikan pecahan campuran itu ke pecahan biasa Silahkan Silahkan Sudah Kalau sudah Kalau sudah sekarang Ustazah mau tunjuk aja dulu Ustazah mau tunjuk ke Mbak Natra Mbak Natra Kuis yang pertama Ya kuis yang pertama Mbak Natra jawabannya berapa? 19 per 3 Jawaban dari Mbak Natra untuk kuis yang pertama yaitu 19 per 3 Sekarang Ustazah minta kalian turunkan dulu gambar tangannya Diturunkan dulu gambar tangan Ya Sekarang dimatikan dulu gambar tangan sudah semuanya Sekarang Ustazah tanya Yang jawabannya 19 per 3 Silahkan klik raise handnya Oke Yang tidak mengklik raise hand ini Ada Mas Fahri Mas Fahri sudah menjawab? Oh sudah Mbak Isnai ini juga sudah Oke Nah jadi jawabannya untuk kuis yang pertama Dari pecahan campuran 5 4 per 3 itu adalah 19 per 3 Jadi jawabannya adalah 19 per 3 Jadi anak-anak betul jawabannya 19 per 3 Jadi tadi sudah Ustazah jelaskan caranya penyebut tadi Dikalikan dulu dengan bilangan bulatnya Yaitu 3 dikalikan 5 Yaitu 15 Kemudian ditambah ke pembilangnya 15 ditambah 4 Sama dengan 19 Kemudian penyebutnya 3 berarti 19 per 3 Seperti itu Nah sekarang kuis yang kedua Sekarang Ustazah mau tunjuk ke Mbak Isna Untuk kuis yang kedua Mbak Isna Mana Mbak Isna? Mbak Isna? Mbak Isna tidak ada ya ini? Tadi ada Mbak Isna? Tadi ada Mbak Isna Gimana ini Mbak Isna? Oke Ustazah lempar saja kuisnya Kuis yang kedua ini ke Mbak Seva Mbak Seva Ya jadi pecahan campuran dari 2 2 per 7 Kalau dijadikan pecahan biasa itu berapa Mbak Seva? 16 per 7 Mbak Seva jawabannya 16 per 7 Coba sekarang Ustazah tanya ke anak-anak semuanya Yang jawabannya 16 per 7 Silahkan klik raise handnya Oke Wah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin anak-anak jawabannya semuanya 16 per 7 Oke Betul sekali jawabannya untuk kuis yang kedua adalah 16 per 7 Berarti sampai sini untuk pecahan campuran dijadikan ke pecahan biasa Anak-anak sudah paham? Paham Oke sudah berarti Ayo sekarang kita langsung ke penjumlahan pada pecahan campuran Nah disini ada penjumlahan pecahan campuran Nah disini Ustazah punya soal 3 2 per 5 ditambah 4 3 per 4 Ini kalau kalian lihat penyebutnya sama atau tidak? Tidak Ya penyebutnya dia berbeda Nah berarti kalau penyebutnya berbeda mari kita samakan dulu penyebutnya Kita cari tahu KPKnya dulu dari 5 dan juga 4 Kita ketemu Yaitu KPKnya adalah 20 Berarti disini penyebutnya disamakan menjadi 20 Ini semuanya menjadi 20 Kemudian Kita sekarang Ada apa Mas Hayan? Mas Hayan kok sudah ngantuk jam segini? Aduh Kok malam sekali? Kenapa? Oke Ustazah lanjutkan Oh susah tidur Sekarang Ustazah lanjutkan ya Tentang penjumlahan pecahan campuran itu Berarti kan sudah ketemu penyebutnya adalah 20 Nah ayo kita sekarang menghitung pecahannya Jadi kalau ada pecahan campuran ini biarkan Bilangan bulatnya itu biarkan Nanti kita ikutkan ketika kita jawab seperti ini Jadi ketika penyebut kita samakan Dia itu bilangan bulatnya tetap 3 ini tadi tetap disitu 4 juga tetap Berarti kita hitung kepecahannya saja Berarti 20 dibagi 5 4 4 dikali 2 8 Berarti ketemu pecahannya yaitu 8 per 20 Nah 3 bilangan bulat ini biarkan seperti itu Kemudian dijumlahkan Disini itu kita menggunakan penyebut 20 Kemudian kita bagi 4 20 dibagi 4 5 5 kemudian dikali 3 yaitu 15 Berarti kita jumlahkan Yaitu kita lihat dulu bilangan bulatnya Kita tutup pecahannya Berarti kalau bilangan bulat kita jumlahkan jawabannya berapa? Ditutup dulu pecahannya Berarti bilangan bulatnya dijumlahkan dulu Ayo pecahannya ditutup dulu Berarti hasilnya berapa? 8 per 60 Sebentar belum Mas Hayan Ya betul hasilnya adalah 7 3 ditambah 4 itu bilangan bulatnya menjadi 7 Sekarang kita hitung kepecahannya 8 ditambah 15 Pembilangnya 8 dan juga 15 Kita hitung berapa 8 ditambah 15? 23 Iya betul sekali 8 ditambah 15 adalah 23 Nah jadi kalian sudah menemukan nih jawabannya Yaitu 7 23 per 20 Sekarang kita ingatkan Kalau pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya Itu masih bisa untuk kalian hitung selanjutnya Anak-anak seperti ini Ini kan pembilangnya 23 Sedangkan penyebutnya dia adalah berapa? 20 20 Nah itu masih bisa Masih bisa kita teruskan Masih bisa kita teruskan Yaitu menjadi 8 3 per 20 Loh us ini kok menjadi 8 Kok enggak 7 lagi? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok ini jadi 8 Kok ketika 7? Yang mana tau us? Ini loh di pecahan Di penjumlahan pecahan campuran ini loh mas Daya Ini kan hasil akhirnya kok bisa menjadi 8 3 per 20 Kok tidak 7 3 per 20? Ayo ada yang bisa menjelaskan ini Kenapa? Aku bisa Karena disederhanakan Karena disederhanakan Iya betul Karena disederhanakan Nah jadi itu kan tadi awalnya 7 23 per 20 Nah kalau pembilang itu lebih besar daripada penyebut Seperti yang Ustazah tadi katakan Itu masih bisa dilanjutkan Disini penyebutnya adalah 20 Nah 23 dibagi 20 Kira-kira 20 dikali berapa yang jawabannya mendekati 23? 7 Dikali 1 ya Loh iya dikali 1 Coba tadi kan Ustazah tanya 23 itu kan Pembilangnya Nah penyebutnya 20 20 dikali berapa yang hasilnya Mendekati 23 Berarti hasilnya itu tidak boleh melebihi 23 Nah jawabannya tadi Ada temennya Mas Dayan bilang dikali 1 Itu betul 20 kali 1 berapa Mas Dayan 20 kali 1 ya 20 Nah 20 berarti kan itu mendekati 23 tau jawabannya Nah berarti jawabannya itu 1, nah 1 itu dimasukkan Kebilangan bulat berarti ditambahkan 1 ditambah 7 berapa 8 1 tambah 7 8 akhirnya diluarkan 8 itu Nah kok ini jadi 3 Us yang atas itu, iya 3 itu Dari 23 yang ada Di pembilang itu 23 yang ada di pembilang itu Kemudian dikurangi Hasilnya tadi 20 dikali 1 Berapa tadi? Petan campurannya yang mana Tak usah dikumpa Aku bingung Petannya yang mana Bentar Iya 20 23 dikurangi 20 Hasilnya adalah 3 Terus penyebutnya tetap 20 Berarti jawaban akhirnya adalah 8 3 per 20 Seperti itu Sebentar Ustazah tampilkan hitungannya Ustazah disini Ini bisa kalian amati Kelihatan Bisa kalian amati Ini kan ada 7 23 per 20 Tadi Ustazah tanya Ini ditutup dulu Mas Dayan Atau teman-teman lainnya Juga yang belum kurang Atau yang kurang memahami Ditutup dulu Bilangan bulatnya Itu ada bilangan bulat Berapa dekatnya Pecahan 23 per 20 Pecahan campurannya Tadi yang dihitung Yang mana Atau disitu kan disitu Ada banyak Atau yang dihitung Yang mana Yang dihitung itu Yang hasilnya itu 7 23 per 20 Kok 20 Oh iya Kan sudah dijumlahkan Mas Dayan Tadi kan kita Yang pertama itu kan Ada soal Kemudian tadi Disamakan penyebutnya Kan penyebutnya Jadi berapa Jadi 20 Kemudian setelah itu Kita sudah Sudah mencari penyebutnya Yang sama Terus kita hasilkan Jawabannya Ada 7 23 per 20 Sampai sini Sudah paham 7 23 per 20 Gimana Paham 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 Ini juga Ini juga Ustazah jelaskan Di video Anak-anak Nanti kalian juga Bisa menyimak Tujuhnya Ustazah Nah Ini kan Itu kan ada 7 23 per 20 Ustazah minta Kalian tutup dulu Bilangan bulatnya 7 itu Kalian tutup dulu Berarti kita Fokus ke 23 per 20 Kita fokus ke 23 per 20 Tadi Ustazah kan bilang Ayo Lihat Pembilangnya Itu kan lebih besar Daripada penyebutnya Berarti itu Nanti masih bisa Diteruskan hasilnya Nah 23 per 20 Cara menghitungnya Gimana Kita Lihat 23 per 20 Ini 20 Itu kan penyebutnya 20 dikali Berapa Yang hasilnya Mendekati 23 Dikali 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 Karena Kalau 20 Dikali 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 Sudah 40 Berarti Hasilnya Melebih 23 Berarti Tidak Boleh Berarti Kita Kita Harus Mencari Hasil Yang Mendekati 23 Atau Yang Pas 23 Seperti Itu Tetapi Ini Kita Tidak Ada Yang Pas 23 Adanya Hasilnya 20 Nah Setelah Itu Kita Coba Berarti 20 Dikali 1 Hasilnya Kan 20 Nah Kemudian Untuk Mencari Pembilangnya Itu Nanti Gimana Dari Pembilang Yang Asal Itu Tadi 23 Dikurangi Hasil Dari 1 Dikali 20 Berapa 20 23 Kurangi 20 Berapa Hasilnya Adalah 3 Kita Masukkan Ke Pembilang Itu Kemudian Per 20 Itu Tetap Untuk Menyebutnya Nah Bilangan Bulatnya Berubah Menjadi 8 Karena Tadi Itu Kan 20 Dikali 1 Berarti 7 Ditambah 1 Seperti Satunya Itu Laringnya Kebilangan Bulat Jadi Ditambahkan Menjadi 8 Itu Tadi Aduh Gimana Sampai Sini Paham Gimana Ini Dulu Sudah Pernah Diajarkan Atau Belum Di Kelas 4 Sama 5 Sudah Pernah Sudah Pernah Sudah Pernah Kalau Kalian Punya Cara Yang Tidak Sama Dengan Ustadah Itu Tidak Papa Jadi Pokoknya Jawabannya Itu Satu Intinya Kita Jawabannya Sama Meskipun Cara Kalian Itu Berbeda Coba Sampai Sini Sudah Paham Wah Oke Coba Nanti Ustadah Itu Pengen Ngetes Pemahaman Kalian Kalau Ada Puis Jadi Ini Ustadah Teruskan Dulu Nanti Kalau Ada Puis Ustadah Akan Tes Pemahaman Kalian Ada Disitu Nah Itu Penjumlahan Campuran Jadi Anak-anak Untuk Penjumlahan Dan Pengurangan Campuran Itu Tidak Perlu Pecahan Campurannya Dijadikan Kepecahan Biasa Dulu Tidak Perlu Seperti Itu Jadi Langsung Bisa Kalian Samakan Penyebutnya Dulu Kemudian Langsung Nanti Kalian Jumlahkan Jadi Langsung Seperti Itu Tetapi Kalau Kalian Nanti Bertemu Dengan Perkalian Dan Juga Pembagian Itu Pecahan Campurannya Harus Dijadikan Kepecahan Apa Biasa Ya Harus Dijadikan Kepecahan Biasa Dulu Jadi Harus Dijadikan Kepecahan Biasa Nah Penjumlahan Tadi Caranya Seperti Itu Jadi Tetap Kepecahan Campuran Seperti Itu Tadi Kemudian Kita Pengurangan Berbeda Enggak Us Pengurangan Itu Sama Anak Dengan Penjumlahan Dia Hanya Berbeda Tanda Saja Dia Hanya Berbeda Tanda Nah Ini Pengurangan Pecahan Campuran Ustadzah Punya Soal 5 4 Per 2 Dikurangi 3 2 Per 6 Tetap Kita Bilangan Bulatnya Kita Keluarkan Disitu Ada 5 Dan Juga 3 Kita Samakan Penyebutnya Kita 6 Berarti Penyebutnya 6 Dari 5 4 Per 2 Menjadi 5 12 Per 6 Kemudian Dikurangi 3 2 Per 6 Lohus Kini kok Tetap 3 2 Per 6 Kok Tidak Berubah Ayo Diingat Kembali Kemarin Sudah Ustadzah Jelaskan Kalau Penyebutnya Itu Kita Ambil Tetap 6 Berarti Disini Tetap 6 Anak Anak Karena Dikali 1 6 Dikali 1 Berapa 6 Sekarang Kita Kurangi Dulu Kita Lihat Bilangan Bulatnya 5 Dikurangi 3 Berapa 2 2 Dikeluarkan Disini Kemudian Dari Pembilang Kita Lihat 12 Dikurangi 2 Yaitu 10 Kita Keluarkan Disini Dan Penyebutnya Yaitu 6 Berarti 2 10 Per 6 Setelah Ini Sama Seperti Tadi Anak Anak Caranya Kita Lihat 6 Dikali Berapa Yang Hasilnya Mendekati 10 6 Ditambahkan Kebilangan Bulatnya Berarti 1 Ditambah 2 Menjadi 3 Bilangan Bulatnya Nah Karena Tadi 6 Dikali 1 Sama Dengan 6 Berarti 10 Dikurangi 6 Sama Dengan 4 Kemudian Penyebutnya Tetap 6 Berarti 3 4 Per 6 Seperti Itu Nah Kalian Boleh Menjawab Sampai Sini Cajal Itu Boleh Tetapi Kalau Kalian Mau Menyederhanakan Lagi Itu Juga Boleh Anak Jadi 3 4 Per 6 Masih Bisa Disederhanakan Iya Berarti Dibagi 2 Sama Dibagi 2 Betul Berarti 4 Dibagi 2 Jadi 2 6 Dibagi 2 Jadi 3 Iya Betul Sekali Betul Betul Sekali Jadi Jawabannya Akhir Yaitu 3 2 Per 3 Seperti Itu Nah Itu Untuk Pengurangan Pecahan Campuran Jadi Diingat Ingat Kalau Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan Biarkan Saja Dia Menjadi Pecahan Campuran Tidak Perlu Diganti Atau Dijadikan Ke Pecahan Biasa Dulu Nah Karena Kita Sudah Belajar Tentang Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan Campuran Ustaz Lanjutkan Ke Perkalian Dan Pembagian Pecahan Campuran Nah Ini Catatannya Khusus Untuk Perkalian Dan Pembagian Pecahan Campuran Maka Pecahan Campuran Tersebut Harus Dijadikan Pecahan Biasa Terlebih Dahulu Ini Harus Diingat Ingat Konsepnya Nah Sekarang Kita Ke Perkalian Pecahan Campuran Tadi Gimana Cara Mengubah Pecahan Campuran Ke Pecahan Biasa Dikali Lalu Ditambah Dikali Lalu Ditambah Betul Sekali Oke Betul Sekali Jadi 3 Dikali 1 Yaitu 3 Kemudian Ditambahkan Pembilangnya 2 Berarti Menjadi 5 Berarti 5 Per 3 Dikali 4 4 Dikali 3 12 Nah Betul Sekali Jadi Kan Kita Dapet 70 Per 12 Itu Pembilang Sama Penyebutnya Lebih Besar Yang Mana Lebih Besar Yang Mana Iya Betul Sekali Lebih Besar Pembilang Berarti Kalau Lebih Besar Pembilang Kita Bisa Menjadikan Kepecahan Campurannya Jadi Gimana Caranya Ingat Dengan Dengan Sangka Yang Sama Itu Nah Kalau Dari Ustadz Ini Caranya Yaitu 12 Kita Lihat Penyebutnya 12 Dikali Berapa Yang Hasilnya Mendekati 70 12 Dikali 5 Iya Betul Sekali 12 Dikali 5 Jadi 5 Kita Keluarkan Ke Atau Menjadi Bilangan Bulat Di Sini Menjadi 5 Kan Nah Kemudian Dari Pembilang Yang 70 Ini Kita Kurangi Dari Hasil 12 Dikali 5 Itu Berapa 12 Kali 5 70 12 Dikali 5 Kok 70 12 Kali 5 Berapa Iya 12 Dikali 5 Adalah 60 Berarti Pembilang 70 Tadi Dikurangi Hasil Dari 12 Dikali 5 Yaitu 60 70 Dikurangi 60 Kita Jadi Pembilang Menjadi 10 Dan Penyebutnya Tetap 12 Yang Dibagi Dibagi Yang Dibagi Sekali Yang Diatas Dibagi Yang Dibawah Dikali Gitu Mas Lian Nek Nek Kan Itu Kan 70 Tadu 70 70 70 Bagi 5 5 Nya Itu Jadi Angka Besarnya Terus 12 Dikali Sama 5 Itu Tadi Parah Aku Gak Lius Loh Gak Papa Misalnya Mas Lian Itu Berbeda Caranya Tapi Jawabannya Sama Atau Tidak Dengan Ustada Sama Sama Ya sudah Tidak Apa Mas Jadi Disini Ustada Itu Tidak Harus Atau Tidak Memaksakan Kalian Caranya Sama Dengan Ustada Asalkan Jawabannya Tetap Satu Tetap Seperti Itu Sama Dengan Ustada Jawabannya Jadi Cara Itu Di Dalam Matematika Itu Banyak Cara Tapi Sebelum 7 Ini Ini Karena Pembilangnya Lebih Besar Daripada Penyebut Berarti Masih Kita Bisa Teruskan Hasilnya 138 Dikali Berapa Yang Hasilnya Mendekati 189 Dikali Oke Dikali 1 Dikali 1 Dikali 1 Kita Keluarkan Satunya Menjadi Bilangan Bulat Disitu Terus Gimana Setelah Itu Setelah Kita Sudah Mengulangkan 1 Gimana 189 Dikurang Iya Betul Sekali Betul Sekali Mbak Naura Betul Sekali Jadi Dari 189 Itu Dikurangi Hasil Dari Perkalian 1 Dikali 138 Itu Berarti Hasilnya Yaitu Ketemu 51 51 Kita Taruh Di Pembilang Dan Penyebutnya Tetap Jadi Jawabannya Akhir Adalah 151 Per 138 Nah Seperti Itu Anak-anak 138 Dikurangi 1 Terus Dikurangi 189 Tidak Tidak Seperti itu 138 Dikali 1 Dulu Mas Dayan Terus Kan Hasilnya 138 Terus Pembilang Itu Dikurangi 138 Tidak Tidak Paham Oke Alhamdulillah Coba Nanti Biar Tau Kemahaman Kalian Sampai Dimana Ustadzah Kasih Kuis Ustadzah Kasih Kuis Dulu Ayo Silahkan Disiapkan Pindernya Ayo Silahkan Disiapkan Sudah Disiapkan Kertasnya Dan Juga Alat Tulisnya Sudah 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 Oke Kalau Sudah Sekarang Ustadzah Diktik Untuk Kuis Yang Pertama Ini Kuis Yang Pertama Adalah Pengurangan Ayo Harus Teliti Dengan Tanda Ya Anak-anak Karena Kemarin Itu Ustadzah Beberapa Masih Mengoreksi Beberapa Saja Itu Ada Yang Tidak Teliti Dengan Tanda Jadi Tandanya Ditambah Tapi Jawabannya Tidak Ditambahkan Atau Bukan Hasil Dari Penjulaan Jadi Harus Teliti Dengan Tandanya Ustadzah Ustadzah Punya Kuis Yang Pertama Yaitu Pengurangan Ini 5 2 Per 3 Dikurangi 2 1 Per 5 Ustadzah Ulangi Soalnya 5 2 Per 3 Dikurangi 2 1 Per 5 Silahkan Ini Dikerjakan Dulu Sebelum Kalian Mengerjakan Ustadzah Mau Tanya Dulu Kalau Pengurangan Dan juga Penjumlahan Pecahan Campuran Dia Harus Dijadikan Pecahan Biasa Terlebih Dahulu Atau Tidak Tidak Oke Betul Sekali Tidak Usah Dijadikan Kepecahan Biasa Tetap Dia Campuran Seperti Itu Silahkan Hitung Kamera Harus Tetap Menyala Meskipun Kalian Sedang Mengerjakan Kalau Atasnya Lebih Kecil Berarti Sudah Berhenti Disitu Saja Tapi Kalau Membilang Itu Lebih Besar Daripada Penyebut Itu Masih Bisa Diteruskan Nah Kalau Sudah Selesai Menjawab Kuis Yang Pertama Klik Gambar Raise Hand Sudah Aku 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 Oke Sebentar Ditunggu Teman-temannya Yang Belum Nanti Ada Dua Kuis Yang Satu Nanti Kuis Nya Adalah Pembagian Bye Hi 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 Sudah, anak-anak? Sudah. Sekarang Ustada tanya satu-satu, ini si Pak Sajata yang hadir, yang nanti belum Ustada panggil, berarti silahkan langsung ajungkan tangan ya. Sekarang Mas Radit, coba Ustada tanya, Mas Radit jawabannya berapa untuk kuis yang pertama? 3.7.15. Mas Radit jawabannya 3.7.15, sekarang Ustada acak saja, tidak Ustada urutkan, siapa yang harus menjawab? Ustada acak, sekarang Ustada tanya ke Mas Natan, Mas Natan kuis yang pertama jawabannya berapa? 3.7.15. Oke, Mas Natan jawabannya 3.7.15, Ustada membutuhkan satu lagi untuk meyakinkan jawabannya. Ustada tanya ke Mas Syair, Mas Syair kuis yang pertama jawabannya berapa? 3.7.15. Oke, Mas Syair, jawabannya 3.7.15, ini ada tiga anak jawabannya sama, 3.7.15. Sekarang Ustada tanya, silahkan mikrofon semuanya dinyalakan. Dari kuis yang pertama, siapa saja yang jawabannya 3.7.15, atau ada jawaban lain? Oke, betul sekali anak-anak, jadi jawabannya untuk kuis yang pertama, untuk 5.2.3 dikurangi 2.1.5, itu jawabannya adalah 3.7.15, betul sekali. Alhamdulillah, berarti anak-anak sampai sini, ada yang masih dibingungkan atau mau ditanyakan ke Ustada? Tidak. Tidak. Tidak ada? Oke, Ustada lanjutkan ke kuis yang kedua. Silahkan ditulis kuisnya. Kuis yang kedua, ayo disimak baik-baik, Ustada akan diktik. Berarti, 3, 1.5, dibagi, 2.2.3. Dibalik, Ustada berarti. Nah, tadi apa Ustada ingatkan, untuk pembagian bagaimana cara menghitungnya, prosesnya harus diapakan dulu? Pecan biasa. Iya, dijadikan pecan biasa dulu, kemudian tandanya itu kan diganti menjadi tanda kali, terus dibalik. Jadi, dijadikan pecan biasa dulu, terus nanti tandanya dikali, kemudian dibalik, angka yang dibagi itu. Ustada ulangi soalnya, 3, 1.5, dibagi, 2.2.3. Ayo, Mbak Aira, ayo Mbak Aira. Ayo, Mbak Aira. Jawab, ya. Maik, dong. Maik, dong. Yang sudah bisa diklik gambar tangannya. Kalau jawabannya nanti sudah ketemu, terus itu masih bisa disederhanakan lagi, bisa disederhanakan. Tapi kalau misalkan tidak, ya tidak apa-apa. Jangan lupa, kalau disederhanakan kita mencarinya adalah atau menghitungnya dengan FPP. 1, 2, 3. Jangan lupa, tandanya diubah menjadi tanda kali, dan angka yang dibagi dibalik. 1, 1, 1 per 3, Ust. Sebentar. Sebentar. Kalau sudah, kalau sudah, Ustada akan tunjuk ke siapa ya? Ustada Acak saja. Ustada Acak, siapa ya? Ustada Acak, Ustada akan tunjuk ke Mbak Naura. Ustada Acak, mana Mbak Naura? Mbak Naura, untuk kuis yang nomor 2, Ustada mau Mbak Naura ceritakan atau jelaskan ke Ustada dulu prosesnya sebelum mendapatkan jawaban akhir. Nah, dari 3, 1 per 5 dijadikan pecahan biasa menjadi berapa, Mbak Naura? 16 per 5. Menjadi 16 per 5. Tandanya masih kita bikin bagi dulu, terus 2, 2 per 3 itu dijadikan pecahan biasa jadi berapa, Mbak Naura? 8 per 3. Terus dilanjutkan, kemudian karena kita sudah menjadikan pecahan biasa, terus tandanya diapakan, Mbak Naura? Diubah menjadi kali sama yang belakang dibalik. Oke, dibalik berarti jadinya bagaimana? 16 per 5 dikali berapa? 3 per 8. Dikali 3 per 8. Terus Mbak Naura mendapatkan jawaban berapa? 48 per 40. Oke, setelah itu, itu pembilangnya lebih besar atau lebih kecil daripada penyebut? Lebih besar. Lebih besar, kalau lebih besar masih bisa diteruskan atau tidak? Masih. Masih bisa diteruskan, berarti jawabannya Mbak Naura berapa? Kalau masih bisa diteruskan? 1, 48 per 40. Loh, 1, 48 per 40? 1, 8 per 40. 1, 8 per 40. Mbak Naura jawabannya masih di situ atau Mbak Naura sederhanakan lagi? Sederhanakan. Jadi berapa? 1, 1 per 5. Oke, berarti FPB-nya Mbak Naura 8 ya? Oke. Mbak Naura, sekarang Ustadzah kunci dulu. Mbak Naura punya jawaban 1, 1 per 5. Tapi jawaban Mbak Naura ini belum tentu benar, anak-anak. Sekarang Ustadzah mau tunjuk lagi. Satu anak. Ustadzah mau tunjuk ke Mbak Siroja. Mbak Siroja sudah selesai untuk mengerjakan puis yang kedua? Sudah. Sudah. Sekarang Ustadzah tanya, Mbak Siroja jawabannya berapa? 1, 1 per 5. 1, 1 per 5. Nah, berarti itu sama jawabannya Mbak Siroja dengan Mbak Naura ya? Iya. Oke, berarti jawaban Mbak Siroja sama dengan jawaban dari Mbak Naura. Sekarang Ustadzah mau satu lagi. Siapa ya? Kira-kira jawabannya ada yang berbeda atau tidak dengan Mbak Naura dan juga Mbak Siroja? Mas Fahri. Nih, Mas Fahri kok tidak kelihatan ya ini. Mana Mas Fahri? Mas Fahri live meeting. Wah, ada adiknya Mbak Naura di situ. Ada adiknya Mbak Naura ikut belajar pecahan dia. Nanti adiknya Mbak Naura lebih pintar nanti dari anak-anak. Masih kecil ikut belajar pecahan di situ. Nah, mana ini? Ini Mas Fahri sudah bergabung lagi. Wah, Mas Fahri. Ayo, Mas Fahri. Mas Fahri kuisi yang nomor dua jawabannya berapa, Mas Fahri? Mana ini Mas Fahri? Kok Ustadzah dilihatkan ke atapnya? Loh, tidak muncul lagi. Ayo, dinyalakan mikrofonnya. Juga dinyalakan mikrofonnya. Kenapa tau ini? Belum. Masih ngitung, Us. Oh, masih ngitung. Oke, sekarang Ustadzah lempar saja ke Mas Radit. Yang pakai itu selalu Mas Radit ini selalu istiqomah di wallpaper awan. Di sini. Ustadzah hafal sekali. Pokoknya wallpapernya awan. Terus Ustadzah itu pokoknya yang paling hafal di Mas Radit selalu wallpaper awan. Mas Syair selalu ada tirai-tirai. Terus di siapa lagi ya? Yang tidak berubah, Ubai. Oh, Mbak Naura. Ini tidak pernah berubah sepertinya Mbak Naura itu selalu ada di kursi situ. Oke. Di sini ada Mas Radit. Ayo, Mas Radit. Mas Radit, kuisi yang nomor dua jawabannya berapa? 48 per 40. Terus. Terus. 48 per 40. Terus diserahkan. Jadi 1, 1 per 5. Mas Radit jawaban akhirnya berarti 1, 1 per 5 ya Mas Radit. Berarti sama jawaban Mas Radit, Mbak Naura, sama Mbak Siroja tadi sama. Sekarang Ustadzah tanya yang memiliki jawaban berbeda dari Mas Radit, Mbak Naura, dan juga Mbak Siroja siapa? Ada yang jawabannya berbeda. Ini jawaban dari ketiga anak ini belum tentu benar anak-anak. Jadi ada yang jawabannya berbeda. Sama. Oke, jawabannya berarti sama semua ya. 1, 1 per 5. Oke, sekarang Ustadzah ini dulu. Jelaskan. Jadi, jawaban untuk kuis yang nomor dua itu adalah... Mas Hayen, kenapa? Klik raise hand. Mas Hayen jawabannya berbeda. Mas Hayen, jawabannya berbeda. Loh, live meeting. Iya, hilang, hilang. Oke, jadi jawabannya adalah... Tadi kan kita sudah menyederhanakan pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, itu jawabannya adalah 48 per 40. Setelah itu, karena pembilang dia itu lebih besar daripada penyebutnya, akhirnya kita jadikan kepecahan campuran. Yaitu menjadi 1, 8 per 40. Karena 8 per 40 ini masih bisa disederhanakan, kita cari FPB-nya. Kemudian FPB-nya ketemu, yaitu 8. Berarti pembilang dibagi 8, penyebut juga dibagi 8. Berarti ketemu, akhirnya 1, 1 per 5. Jadi, anak-anak jawabannya betul semua, mari kita tepuk tangan bersama. Jadi, jawabannya betul. Oke, betul sekali. Nah, sampai sini berarti... Wah, Mas Radit pakai tari indang itu. Oh iya, sekalian Ustadz ingatkan, yang belum mengirimkan tugasnya, video menari indang, tari indang itu silahkan dikirimkan. Ayo, terakhir besok loh ya pengirimannya. Oke, jadi kemarin itu yang sudah mengirimkan ada Mbak Ladisya, Mas Radit, Mas Natan, terus ada siapa lagi ya kemarin? Mbak Natra sepertinya juga sudah ya, Mbak Natra. Ya, terus Mbak Ayah juga sudah, terus siapa lagi kemarin belum Ustadz cek lagi. Jadi, kalau yang merasa belum mengirimkan video tari indang ke Ustadz, jangan lupa besok terakhir. Mas Natan kan juga sudah itu ya. Oke, jadi jawabannya 1, 1 per 5. Nah, sebelum Ustadz akhiri, untuk pembelajaran matematika hari ini, Ustadz tanya dulu ke kalian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada, berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, anak-anak sudah paham? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, karena anak-anak sudah paham, berarti pembelajaran matematika Ustadz... Oke, Ustadz akhiri pembelajaran matematika hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Satu, dua, tiga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Kita sudah selesai pembelajaran matematika hari ini. Nah, Ustadz harap kalian sudah memahami tentang pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, oke, nanti untuk tugas mandirinya akan Ustadz share di grup WA. Oke, terima kasih atas semangat yang luar biasa hari ini. Ustadz akhiri dengan memucapkan salam, yaitu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat dulu satu menit. Kalian bisa minum dulu atau istirahat sebentar. Setelah itu kita lanjutkan ke pembelajaran tematika subtema 1. Silakan. Terima kasih atas semangat. Terima kasih atas semangat. Sudah, oke. Alhamdulillah ribu alamin. Berarti bisa kita mulai lagi untuk pembelajaran tematiknya? Tidak. Oke. Oh iya, nanti pembelajaran tematik ini adalah pembelajaran terakhir untuk hari ini anak-anak melalui Google Meet. Karena untuk PJOK tidak ada Google Meet. Jadi PJOK tadi sudah Ustadz share dari Ustadz Danang bahwa PJOK hari ini adalah PH. tentang permainan gula kecil. Tadi sudah dibaca itu di grup WA dari ayah dan juga bundanya. Apa masyair? Sudah dikerjakan? Oke, Alhamdulillah. Jadi untuk anak-anak yang belum mengerjakan nanti bisa dikerjakan setelah pembelajaran usai. Karena kan kita setiap harinya itu maksimal pengumpulan setiap jam berapa? 8 malam. 8 malam. Oke, betul sekali jam 8 malam. Oke, Ustadz mulai lagi ya untuk pembelajaran tematik hari ini. Kalian harus tetap semangat. Oke, Ustadz mulai. 1, 2, 3, kamera semua dinyalakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran tematik hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Agar pembelajaran di hari ini yang terakhir ini kita bisa semuanya anak-anak juga paham. Ustadz juga bisa menjelaskan dengan baik ke anak-anak. Oke, ayo kita membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, karena kita sudah berdoa, nah sekarang Ustadz akan tampilkan powerpoint-nya. Jangan lupa kamera tetap dinyalakan. Meskipun Ustadz sedang menjelaskan powerpoint, tapi Ustadz bisa lihat siapa anak-anak yang menyalakan kamera dan siapa anak-anak yang tidak menyalakan kamera. Hari ini ada yang tahu kita akan belajar tema 3 sub-tema 1 tentang apa hari ini. Pastinya anak-anak sudah membaca ya. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah penemuan listrik. Oke, jadi kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya masyarakat setelah penemuan listrik. Jadi di hari Senin, hari Selasa, hari ini, kita tidak jauh-jauh dari materi tentang listrik anak-anak. Pastinya Ustadz mau tahu, kalian masih ingat apa tidak siapa penemu dari arus listrik. Kemarin Ustadz sudah kasih kuis. Michael Faraday. Michael Faraday. Farah? Oh iya. Penemu arus listrik, katanya anak-anak Michael Faraday. Coba benar Michael Faraday. Apa Thomas Alva Edison penemu arus listrik? Michael Faraday. Oke, betul sekali anak-anak. Jadi yang penemu arus listrik itu adalah Michael Faraday. Sedangkan kalau penemu bola lampu pijer, siapa yang sudah kita pelajari dari hari Senin? Thomas Alva Edison. Oke, betul sekali Thomas Alva Edison untuk penemu bola lampu pijer. Nah, di sini langsung Ustadz jelaskan. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah penemuan listrik. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia ini. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, pada zaman dahulu itu ketika belum ada listrik, orang-orang itu kan kalau membutuhkan penerangan itu kan menggunakan seperti lilin, kemudian juga ada lampu ublik. Ada yang tahu lampu ublik? Tahu, tahu, tahu. Nah, itu biasanya kalau nenek kalian yang ada di desa-desa atau saudara-saudara kalian yang ada di pelosok-pelosok itu biasanya masih punya yang namanya lampu ublik itu. Jadi, lampu ublik itu ada yang dalamnya itu, apa itu namanya dalamnya lampu ublik? Minyak. Kayak ada minyaknya, terus ada sumbunya, terus di, nah itu loh ada sumbunya nanti dinyalakan juga pakai korek api gitu, nanti akhirnya bisa menyala. Bentuknya nggak gimana? Nah, nanti luarnya itu, bentuknya itu seperti ini Mas Dayan, kan ini misalkan ada bulatan bawahnya lampu ublik itu. Ini ada bulatan, di sini itu ada kayak minyaknya, minyak gas itu, terus di atasnya itu, itu ada sumbu. Sumbu itu buat nyalakan, buat nyalakan dari korek api itu nanti ada apinya, terus di luarnya sumbu itu ada bentuknya seperti ini. Bentuknya gini gitu loh, itu pelindungnya, jadi kayak pelindungnya dia itu kayak lampu gitu loh. Itu namanya lampu ublik, itu pada zaman dahulu, ketika zaman nenek dan juga kakaknya kita. Itu namanya lampu ublik. Di sini kira-kira anak-anak ada yang pernah menjumpai lampu ublik? Aku, aku. Nggak tahu penuhnya aku. Aku. Oh, ini di Mas Radi itu juga ada, Mas Syair juga ada. Coba nanti Mas Hayan, ini Ustadzah Latih bandiriannya anak-anak. Nah, itulah ublik yang ditunjukkan oleh Mas Syair. Punya aku di gudang. Oh, Mas Radi ada di gudang itu. Nah, yang tunjukkan Mas Syair itu, itu namanya lampu ublik bentuknya. Jadi bawahnya itu ada gasnya, kemudian di atasnya ada sumbu, luarnya itu ada pelindungnya gini. Seperti itu. Mas Hayan bisa lihat itu di Mas Syair? Kayak pernah gini, tapi aku nggak tahu. Oh, tapi pernah mengenal gitu ya, Mas Hayan? Berarti pernah kayak melihat seperti itu gitu ya. Oke, jadi itu namanya lampu ublik anak-anak. Jadi ketika dulu belum ada listrik, orang-orang zaman dulu itu biasa untuk penerangan itu bisa menggunakan itu atau menggunakan lilin biasa. Seperti itu. Nah, Ustadzah lanjutkan. Nah, Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Tadi anak-anak masih ingat kalau penemu arus listrik itu adalah Michael Faraday. Nah, Michael Faraday ini lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Jadi mereka ini seperti Thomas Alva Edison, kemudian juga Michael Faraday itu adalah orang luar, orang luar negeri sana. Nah, penemuan bola lampu pijar itu ditemukan oleh siapa penemuan bola lampu pijar? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Iya, Thomas Alva Edison. Ini pun juga sudah kita pelajari ketika hari Senin kemarin. Bahwa Thomas Alva Edison ini lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Thomas Alva Edison itu melihat bahwa dunia ini tuh butuh penerangan. Sehingga Thomas Alva Edison ini menghabiskan waktu selama kurang lebih dua tahun, serta membutuhkan dana yang sangat besar atau yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Jadi dia itu melakukan penemuan-penemuan tentang bola lampu pijar itu. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Jadi itu adalah hasil karyanya Thomas Alva Edison yang pertama, itu ada lampu pijar listrik pada saat itu masih bisa bertahan selama 40 jam. Nah, kemudian ini juga ada kaitannya dengan Indonesia anak-anak. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Indonesia merdeka itu pada tanggal berapa yang kita peringati pada bulan Agustus 1945? 17 Agustus 1945. Oke, betul sekali. Jadi Indonesia itu kan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah Indonesia itu merdeka, perusahaan listrik yang awalnya dikuasai oleh Jepang, kemudian diambil oleh Indonesia. Nah, sekarang coba ustadah tanya, perusahaan listrik yang ada di Indonesia itu namanya apa yang kalian tahu? PLN. Nah, betul sekali ada PLN di Indonesia itu. Nah, oke ustadah lanjutkan. Listrik belum dapat dikuasai bebas seperti pada saat ini. Dulu itu, setelah kemerdekaan itu masih belum bisa dikuasai bebas anak-anak. Nah, seperti saat ini, kita kan saat ini tuh bebas dan juga mudah untuk menggunakan listrik. Nah, pemerintah secara bertahap menyediakan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Jadi ketika setelah kemerdekaan Indonesia itu, bertahap mana daerah yang bisa menikmati listrik itu pertama itu daerah mana saja itu bertahap anak-anak. Nah, jadi ada daerah mana dulu, kemudian selanjutnya daerah apa, daerah apa itu bertahap. Jadi tidak langsung wilayah-wilayah yang ada di Indonesia semuanya bisa menikmati listrik itu tidak langsung seperti itu. Tetapi bertahap. Nah, daerah yang belum menikmati listrik secara penuh, masyarakat itu biasa menggunakan lampu petromak sebagai penerangan. Salah satu contohnya tadi seperti lampu ublek itu, yang belum bisa menikmati listrik, mereka menggunakan cara tradisional itu. Sekarang ini kegiatan kita sehari-hari banyak bergantung dengan listrik. Peralatan yang ada di sekolah, di rumah, di tempat umum, itu semuanya hampir membutuhkan listrik semuanya. Kemarin anak-anak juga sudah menyebutkan di dalam rumah kalian ada kipas angin, ada magic pom atau magic jar, kemudian juga ada setrika, kemudian juga ada laptop. Kalau misalkan baterainya habis, kita juga membutuhkan untuk nge-charge-nya itu di, atau kita juga memanfaatkan listrik tersebut. Jadi, kenjupan kita sehari-hari itu tidak pernah lepas dari yang namanya pemanfaatan arus listrik anak-anak. Jadi, kita itu sehari-hari itu membutuhkan itu. Nah, ini. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah adanya ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi, perubahan sosial budaya masyarakat itu bisa berkembang perubahannya itu setelah adanya IPTEC. IPTEC itu adalah ilmu pengetahuan dan jualan teknologi. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat bagi kehidupan kita. Contohnya, dulu itu tidak ada televisi, akhirnya ada televisi. Kemudian dulu itu tidak ada internet, sekarang ada internet. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Jadi, perkembangan teknologi, kemudian juga perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat berdampak pada kehidupan kita anak-anak. Salah satu contohnya, dulu itu kan modelnya sebelum ada laptop, kita dulu itu ada apa? Sebelum laptop, itu namanya apa dulu? Komputer. Laptop. Nah, komputer. Dulu itu, sebelum ada laptop, kita itu pakai komputer. Komputer yang agak cepat itu, prosesnya itu adalah komputer Pentium 4 dulu itu. Nah, kemudian berkembang, 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 kemudian ada laptop. Laptop itu kan yang besar. Kemudian berkembang lagi, yang lebih simple, itu ada netbook. Laptop yang kecil itu, itu namanya netbook. Jadi kan, kita itu sebenarnya mengikuti zaman anak-anak dan juga kita mengikuti perkembangan teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang ada. Nah, kemudian coba sebelum ada HP. Dulu itu menggunakan apa dulu sebelum ada HP? Telepon. Nah, betul. Menggunakan telepon. Meskipun, telepon yang ada kabelnya itu. Nah, betul sekali. Jadi, itu perkembangan dari pengetahuan yang juga teknologi. Angkanya masih muter-muter itu, yang muter-muter itu angkanya. Ya, dulu itu, ya, betul sekali. Jadi, dulu itu awalnya itu adalah telepon yang angkanya itu diputer-puter gitu. Kayak dicetek, terus akhirnya nanti muter kosong. Dicetek lagi, muter satu, kayak gitu. Terus akhirnya berkembang menjadi telepon rumah yang ada kabelnya itu, kemudian tinggal pencet-pencet saja. Ada seperti kalkulator itu. Terus berkembang lagi. Akhirnya ada telepon yang tidak usah menggunakan kabel. Teleponnya itu seperti HP, tapi agak besar itu loh. Terus ada antennya di atasnya. Jadi, ini. Oh, HP jadul. Jadi, ini. HP jadul, betul sekali. Nah, setelah itu berkembang lagi menjadi HP yang sekarang ini. Dulu kan tidak ada Android, tidak ada Blackberry, itu tidak ada. Dulu itu masih HP-HP yang biasa saja, terus sekarang berkembang. Jadi, ada HP Android. Jadi, kita itu mengikuti. Hah? PC. PC? PC itu. PC laptop. Personal komputer. Oh, iya. Personal komputer, kayak CPU-nya. Itu kan juga berkembang. Dulu kan kalau kita komputer itu kan ada CPU itu. Nah, terus akhirnya kan kalau kita sudah pakai laptop, kita kan tidak usah itu. Tidak ada kotak yang di bawah itu. CPU itu kan sudah tidak ada. Seperti itu. Jadi, berkembang anak-anak. Ini kok yang menyala. Komputer itu penciptanya itu. Komputer itu penciptanya itu builders kan, builders. Nah, itu Mas Dayan pinter sekali itu. Sudah belajar banyak sekali. Oke. Sekarang Ustada tanya, ini kok yang nyala di Ustada cuma ada Mbak Aira, Mbak Nawras, sama Mas Hayan? Yang lainnya ini menyala ya, tapi tidak muncul di Ustada? Nyala, Ust. Iya, Ustada yang nyala. Semuanya nyala, punya aku kecuali. Play Music, Juliana Trout, Rene Sleiman, sama Seva. Ustada yang tidak nyala. Iya, ha. Oh, gitu. Coba, karena ini di Ustada, karena kan ini di Ustada kalian itu tidak menyala. Sekarang silakan dimatikan dulu sebentar kameranya, terus dinyalain lagi. Dipancing gitu dulu. Coba. Nah, ini bisa nyala semua. Ini bisa nyala semua sekarang. Oke, sekarang Ustada lanjutkan. Tadi anak-anak sudah menyebutkan itu tadi. Nah, tadi kan Ustada bilang, kalau dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi itu sangat berdampak pada kehidupan kita. Nah, dampaknya itu dampak positif, anak-anak. Jadi, informasi itu dapat diperolah dengan mudah dan juga cepat. Kemudian komunikasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa terhalang jarak. Jadi, jarak itu sekarang tidak memisahkan kita, anak-anak, seperti ini. Seperti ini, Ustada, dengan kalian ini, meskipun kita terpisah oleh jarak, tetapi kita masih bisa bertemu secara virtual. Terus yang terakhir yaitu sumber belajar, sumber belajar dan juga sumber pengetahuan semakin banyak. Nah, coba, ayo anak-anak silahkan kita ingat-ingat. Berguna, itu kan juga salah satu sumber belajar. Berguna, itu tetap menjadi salah satu sumber belajar, Mas Hayan. Jadi, kita itu sekarang kan sangat mudah tuh, anak-anak, untuk mencari informasi itu. Misalkan, kalian itu sangat cepat. Hari ini misalkan kalian itu tahu, hari ini misalkan kalian tahu ada banjir di daerah Jawa Barat. Padahal kan kalian tinggalnya di Jawa, apa ini namanya? Jawa Timur apa Jawa Barat? Kalian tinggalnya? Jawa Timur. Apa ini Jawa Utara? Jawa Utara. Loh, kok Jawa Utara? Sungai Utara di mana, Tok? Mas Hayan mendirikan sendiri berarti ya, namanya Mas Hayan Empir. Jadi, kalau Mas Hayan mendirikan sendiri. Mas Hayan Empire. Iya, Mas Hayan Empire. Kayak di Sunda Empire itu loh, Mas Hayan mendirikan sendiri, Jawa Utara. Oke, jadi kan kita ini tinggalnya di Jawa Timur. Nah, terus kita tahu nih, ada banjir di Jawa Barat. Kita kan untuk mencari informasi kalau di Jawa Barat banjir, kan tidak perlu ke Jawa Barat. Kita tidak perlu naik kereta ke Jawa Barat, terus... Perlu ke TV. Nah, tapi kita bisa mengakses, kita itu bisa mengakses berita tersebut, kita bisa mengakses informasi tersebut dengan cepat. Itu di apa? Melalui apa? Biasanya anak-anak. Internet radio, TV, TV. Betul sekali itu kan kita bisa banyak sumbernya. Bisa dari televisi, kita lihat berita di Indosiar, di TV One, di Metro TV, itu kan bisa lihat di situ. Terus, kalian juga bisa mencari di Google. Tentang berita terkini. Tentang berita terkini itu kan juga bisa. Kemudian kalau kalian suka mendengarkan radio, kalian juga bisa mengetahui informasi tersebut di radio. Seperti itu. Jadi, kalian sekarang ini tuh lebih mudah dan juga lebih cepat untuk mendapatkan informasi yang anak. Seperti itu. Oke. Loh, ini ada apa ya? Ini kok ada suara ceduk-ceduk-ceduk. Apa ini? Mas Dayan, ini ngetah. Nah, tetapi anak-anak, selain kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan menimbulkan dampak yang positif, di sini juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah, iya, jadi tidak semuanya berdampak positif. Nah, tetapi dampak negatif ini bisa kita minimalisir sendiri, bisa kita atasi dengan apa. Kita harus selektif kalau kita itu menggunakan teknologi dan juga informasi itu. Teknologi informasi dan juga komunikasi, kita harus lebih selektif lagi cara penggunaannya. Jadi, kita kalau misalkan menggunakan HP seperti itu ya, kita googling, terus kita di YouTube. Ya sudah, kita mencari atau melihat atau menyimak yang memang informasi-informasi terkini. Informasi-informasi yang bisa menambah pengetahuan kita. Atau kalau kalian misalkan bosan, kalian juga bisa nih melihat seperti kayak lelucon-lelucon gitu. Bisa melihat kayak kartun-kartun itu, itu boleh sekali. Tapi, pokoknya harus selektif. Dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi ini, maksudnya budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Jadi, kan budaya-budaya asing itu tidak semuanya sesuai dengan budaya kita anak-anak. Jadi, ada yang memang tidak sama, dan itulah kita harus selektif. Atau kita harus memfilter, menyaring budaya-budaya yang masuk di negara kita ini. Terus, selain itu, kurangnya interaksi secara langsung dengan keluarga dan teman, akibat lebih banyak menggunakan smartphone dan juga internet. Nah, ini PR sekali buat kita semuanya saat ini. Ayo, anak-anak kalau misalkan ada teman-temannya atau ada ayahnya yang sedang mengajak berbicara. Kalau kalian sedang memegang HP atau bermain HP, silahkan diletakkan dulu HP-nya, didengarkan dulu ayahnya berbicara apa. Seru gitu. Jadi, jangan HP-an saja. Karena di sini tuh Ustada lihat banyak sekali fenomena, apalagi karena COVID ini. Anak-anak itu kan lebih banyak memegang HP. Anak-anak lebih banyak memegang HP, terus anak-anak itu seperti kurang berinteraksi baik dengan teman-temannya maupun dengan keluarganya. Jadi, kalau ada teman-temannya yang berbicara, anak-anak tetap asik bermain game, tetap asik bermain HP, itu tidak bagus anak-anak seperti itu. Jadi, kalau ada teman yang berbicara, silahkan didengarkan temannya berbicara apa. Terus nanti dikasih feedback atau umpan baliknya, dikasih respon seperti itu. Baksu Komojang. Sama-sama main game. Oh, kalau sampai-sama main game. Kalau sampai-sama main game. Jangan. Nah, ini awas ya. Kalau ada murid-muridnya Ustada di kelas 6A ini, kalau Ustada lagi menjelaskan kok malah main game. Nanti Ustada bisa coret dia. Ustada anggap tidak hadir. Ustada tahu anak-anak meskipun di sini tidak ditampilkan. Anak-anak sedang apa ya, sedang main game atau sedang apa. Ustada tetap tahu. Ustada tetap tahu mana anak yang benar-benar fokus mengikuti pembelajaran dengan Ustada dan anak-anak yang bermain-main saja. Ustada tahu dan itu nanti pasti ada perbedaan dengan anak-anak yang memang fokus mengikuti pembelajaran. Ustada lanjutkan terkait dengan dampak negatif ini. Selain itu tadi juga banyaknya tayangan-tayangan televisi yang tidak sesuai dengan umur penontonnya dan juga tidak membuat informasi yang manfaat. Pasti kalian kan pernah menonton TV. Kalau kalian menonton TV itu biasanya kalian pernah enggak sih anak-anak? Oh, kalau oke, kalau sesuai umur itu bagus sekali. Ya, bagus sekali tanpa ingat. Karena di televisi ini banyak sekali toh anak-anak senetron-senetron itu. Yang senetron remaja, senetron orang dewasa, dan senetron-senetron yang kadang tidak masuk akal. Kalian pasti pernah melihat nih senetron di TV. Ayo siapa yang pernah melihat azab-azab di TV? Pernah, pernah. Bagaimana, tidak, 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 tidak. Ada yang pernah melihat azab-azab di TV? Nah, pasti kalian pernah menonton TV. Pasti kalian pernah menonton TV. Aku melihat azab-azab di TV. Nah, disitu itu... Aduh, kacau. Nah, disitu pasti lucu-lucu. Tidak, kadang-kadang itu tidak masuk akal, gitu loh. Maksudnya azab-azab itu. Tapi lucu. Iya, tapi lucu. Jadi jatuhnya dia tidak mengerikan, tetapi malah kelutu dan tidak masuk akal. Coba, anak-anak pasti pernah melihat ini. Senetron itu yang azab-azab di salah satu channel televisi. Itu ini. Yang orangnya itu kena azab, gara-gara orangnya itu kalau nggak salah korupsi di bangunan-bangunan gitu loh. Akhirnya jenazahnya itu akhirnya terpental, terus masuk ke malung yang utah. Sememain gitu. Ya, masyarakat. Ya, ya. Aku pernah lihat, itu. Itu kan nyawa mayat kekuburan. Mayatnya mentahnya sampai yang... Apa? Pedagang saya ini jalan itu... Oh, ya. Di situ, utang gitu. Sayur-sayuran. Ah, betul sekali. Jadi di televisi itu kadang tidak masuk akal, anak-anak. Jadi malah jatuhnya, dia tidak memberikan informasi yang membuat kita itu seperti takut. Kalau nanti kita kena azab seperti apa, tidak seperti itu. Malah kita jatuhnya, loh kok kayak gini, kok malah lucu. Seperti itu tadi kan, ustadzah juga malah ketawa gitu loh. Kalau malah melihat seperti itu. Jadi anak-anak harus bisa nih memilih tayangan-tayangan yang memang cocok buat anak-anak dan juga bisa menambah informasi ke anak-anak. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kita tadi kan sudah icebreaking ini tadi. Sudah ketawa-ketawa. Di akhir pengejaran biar kalian tidak ini, tidak bosan. Nah, ini dampak yang bersifat positif tadi itu harus kita syukuri dan harus kita manfaatkan dengan baik. Dampak negatif itu dapat kita hindari dengan cara apa saja. Nah, tadi siapa tadi katanya yang menonton anime-anime tadi? Itu kan sesuai dengan umur kalian. Kayak kartun itu juga sesuai dengan umur kalian. Kemudian juga ada tayangan-tanyangan seperti berita atau informasi itu juga sesuai dengan umur kalian. Terus si bolang itu juga bisa. Itu kan kalau kalian nonton si bolang pasti kalian mengeksplore. Atau mengeksplore. Kayak gitu tuh nggak apa-apa dilihat seperti itu. Jadi kalau kalian menyaksikan tayangan televisi itu harus sesuai dengan umur kalian. Terus selain itu, kalian ini kan masih kecil. Jadi orang-orang dewasa ini juga punya PR untuk memfilter atau menyaring budaya asing yang masuk agar tidak bertentangan dengan budaya kita. Karena kan kalau budaya asing itu kan banyak sebenarnya anak-anak yang tidak sesuai dengan budaya kita. Yang tidak sesuai dengan semboyan dari negara kita itu banyak sekali seperti itu. Kalau misalkan kita bertemu dengan orang kan biasanya kita kayak... Hah? Pocong? Apa maksudnya? Kok pocong-pocong? Apa yang pocong-pocong? Tunggu kemana lagi ini? Nah jadi pokoknya anak-anak semuanya ini harus pintar-pintar untuk memilih tayangan televisi Ataupun tayangan-tayangan yang ada di Youtube Itu yang bersifat edukasi Artinya itu bisa menambahkan informasi dan juga pengetahuan ke kalian Di sini coba Ustazah tanya Di sini ada yang punya TikTok? Nggak apa-apa, jujur saja ini Ustazah tidak akan marah ke kalian Kalau punya TikTok itu sebenarnya TikTok itu bukan berarti dia menimbulkan Agama-agama Ustazah ada yang tentang Islam gitu ada di Youtube Lah betul sekali jadi di TikTok itu tidak semuanya isinya kayak joget-joget yang tidak jelas itu tidak semuanya seperti itu Betul sekali jadi di TikTok itu dia itu juga isinya itu banyak yang edukasi juga anak-anak Nah jadi Ustazah juga punya Itu tapi di situ isinya edukasi seperti kayak tips-tips atau cara-cara Nah cara-cara menjelaskan materi matematika dengan mudah Kemudian juga di situ itu ada kayak motivasi-motivasi dan motivasi banyak sekali Jadi di situ tuh banyak manfaatnya juga anak-anak Jadi di Instagram pun juga seperti itu Sebenarnya setiap media sosial itu punya dampak positif anak-anak Kita kan bisa juga mengakses informasi dari situ juga Sekarang tadi yang punya TikTok siapa coba Ustazah tanya? Silahkan klik press hand-nya Nggak apa-apa Ustazah tidak akan marah ini Oke sekarang Ustazah coba tanya ke Mbak Ladisya Aku nggak punya Mbak Ladisya di TikTok itu biasanya lihat apa Mbak Ladisya? Lihat orang amin Sepertinya Mbak Ladisya ini suka Yang muncul di brand FBP TikTok itu Sekarang itu kebanyakan hacks-hacks gitu Buat masuk Sampai favorit gitu Karena saya kan sukanya kayak gitu Oke Jadi yang muncul ini Termasuk yang saya suka Betul sekali Jadi seperti kayak Mbak Ladisya itu kan juga bisa menambah informasi ke Mbak Ladisya Karena Mbak Ladisya menonton itu Nah sekarang coba Ustazah tanya ke tadi siapa ya? Oke Tadi kan sudah ada satu cewek yang Ustazah tanya Yang punya TikTok Sekarang coba Ustazah tanya ke Oke Mas Radis Mas Radis Mas Radis Coba pengen tahu aku Mas Radis ini yang biasa berawan ini tuh Kalau di TikTok biasanya lihat apa ini? Isinya Isinya banyak yang kayak Islam Islam cerita Islam gitu Terus banyak yang Tips-tips-tips gitu loh Oh iya Betul sekali Jadi benar sekali Kalau di TikTok itu Banyak sekali anak-anak kayak tips Kemudian kalau kalian itu hobinya membuat kue Itu kalian juga bisa lihat disitu Nah kalau Kan kalau kita di Youtube itu kan Kita kalau nonton video itu kan berhasilnya lama Tapi kan kalau di TikTok itu lebih Gimana? Lebih singkat Video pendek yang betul sekali Dan sekarang di Instagram itu kan Kalau kalian ngikutin perkembangan di Instagram Sekarang itu ada fitur yang baru Siapa yang biasanya itu lihat di Instagram Fitur baru Fitur yang baru Fitur yang baru Seperti TikTok itu loh Real Ya Terus sekali Mbak Radisya ada Real itu Jadi itu juga bisa Kalian melihat-lihat disitu Kayak ada tips-tips itu juga bisa Jadi banyak sekali manfaatnya Oke Ternyata kita sudah selesai Anak-anak belajar Tentang Apa ini tadi kita belajarnya Tentang Kehidupan sosial budaya Dampak positif dari teknologi Dampak negatif dari teknologi Cara kita menggunakan teknologi Manfaat dari teknologi Kira sudah belajar itu Kita sudah belajar banyak sekali Nah sampai sini Ada yang mau ditanyakan ke Usada Terkait dengan Kehidupan sosial budaya Setelah penemuan listrik Tidak 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 ada Oke Sepertinya kemarin-kemarin Usada tidak pernah bertanya Apakah kalian senang Mengikuti pembelajaran hari ini Apakah kalian cukup semangat Mengikuti pembelajaran hari ini Semangat Us Insya Allah Nah Semangatnya kalian tadi Bertambah ketika Di bagian apa tadi Kalian cepih-cepi semangat tadi Di bagian Bahasa media sosial Bagian Oh iya Oh bagian azab-azab Itu ya Berarti nanti Atau lain-lain Kita bisa bahas-bahas Yang lucu-lucu Biar kalian juga tetap semangat Oke Nah sebelum Usada Akhiri pembelajaran hari ini Usada selalu ingatkan ke kalian Untuk tetap semangat Belajarnya Tetap semangat Ibadahnya Dan pastinya Ini yang harus Kalian Perhatikan Harus tetap patuhi Apa Di era pandemi Covid-19 Protokol kesehatan Protokol kesehatan Oke Betul sekali Tetap patuhi protokol kesehatan Di era pandemi Covid-19 ini Jadi kalian Tetap harus Menggunakan masker Ketika luar rumah Kalian harus Sosial distancing Atau jaga jarak Dan juga Rajin-rajin Mencuci tangan Dan juga Memakai hand sanitizer Seperti itu Oke Terima kasih atas semangat Yang luar biasa hari ini Usada mau Kalian kok tangan Yang bersemangat Untuk mengakhiri Pembelajaran tema Tiga setengah Semangat 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 Oke Gimana Gimana Sekarang Usada pengen Sayang mimpin dulu Sayang mimpin dulu Tepuk semangat Mas Sayang biar mimpin dulu Gimana mas Sayang Tepuk semangat satu Terus Semangat 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 Ayo Oke Sip Karena sudah Mas Sayang contohkan Ayo kita Tepuk semangat Bersama-sama Serti mas Sayang tadi Oke Ustada hitung Satu dua tiga Tepuk yang semangat sekali Satu dua tiga Ayo mas Sayang Gimana Sip terimasi atas mati Luar biasa ini Oke Ustada akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Ayo Alhamdulillah Alhamdulillah Yaudah Alamin Oke Terima kasih Sada akhiri Wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam 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 Oke Terima kasih Bisa meninggalkan Girl Meet Anak-anak Oke Ya sudah selesai Sim Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke